selamat menikmati dan susu denkau akan menjadi cemilan super enak dan anti gagal untuk tutorialnya bunda yuk ikuti dapur bunda anak-anak emas bahan-bahan yang disediakan 3 butir pisang 1 bungkus susu denkau yang coklat ya bun 1 sendok tepung kerigu secukupnya air dan kulit lumpia pertama 3 pisang ini kita kupas kita kupas habis itu bagi 2 setelah dibagi 2 baru dipotong seperti ini berarti 1 buah pisang kita bagi menjadi 4 kita lakukan kita lakukan seperti tadi setelah pisangnya dipotong kita bagi 4 1 pisang habis itu kita ambil tepung terigu yang 1 sendok tadi kita aduk pakai air secukupnya secukupnya ini kita gunakan untuk perkat setelah tercampur rata baru kita ambil selembar kulit lumpia seperti ini kita taruh pisang di atasnya baru kita kasih susu denkau di atas pisangnya seperti ini seperti ini seperti ini digulung seperti ini kita kasih perikat dulu seperti ini jadinya kita ulang lagi seperti tadi ini kita ambil daun lumpia kita taruh pisang di sini kita kasih susu denkau ini baru kita tutupi seperti ini kita bikin seperti ini bisa juga seperti ini kita ulangin lagi seperti ini kulit lumpia kulit lumpia pisang kita taruh ke tengahnya kita kasih susu denkau seperti ini kita tutup seperti ini seperti ini setelah ini setelah itu ujung-ujungnya kita kasih perikat yang tadi tepung tadi seperti ini kita lakukan ya ini hasilnya bunda kita lakukan sampai selesai oke oke bunda setelah kita bungkus seperti ini tadi baru kita masukkan ke dalam miak yang terlebih dahulu dipanaskan kita pakai api sedang ada ya bunda itu dibabik oke Setelah itu baru Kita angkat Oke bunda Dan ini hasilnya ya Olahan pisang dan susu Jadi cemilan super enak Silahkan dicoba ya bunda Semoga berhasil Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel youtube Dapur Bunda Anak-anak